Selamat pagi teman-teman semua Sekarang kita akan membahas Masih di Tewibuan Ramadan ya Yang kita bahas Seputar Ramadan Cell Kita disini menggunakan PowerPoint tampilannya seperti ini Teman-teman ada 4 yang nanti kita tampilkan Ini kita akan bagikan Untuk cara downloadnya ada Di durasi ke 3 menit Kita cek dulu bagaimana penampilannya Ini yang pertama Ini yang kedua Yang ketiga Dan yang keempat Jadi semuanya ada 4 perbedaannya Hanya di frame saja Bagaimana cara membuat dan menggunakannya Kita langsung saja pada tutorialnya Seperti biasa teman-teman Kita disini Buat dulu file baru ya File Terus dipilih new Disini dipilih blank presentation saja Kalau sudah dipilih Blank presentation Kita hapus saja untuk text box Setelah itu teman-teman silahkan diatur ya Untuk ukurannya Kita bisa masuk menu design Terus kita masuk slide size ya Disini ada costume size Terus pada bagian lebar dan tingginya itu harus sama Pada dasarnya Pada dasarnya ukurannya boleh berapa saja Yang penting perbandingannya Satu berbanding satu Jadi kita di copy paste saja Angka yang di atas ke angka yang di bawah atau sebaliknya Yang penting ukurannya sama Yaitu Satu berbanding satu Oke kalau sudah kita tekan oke dulu Ada option disini kita bisa pilih maximize Setelah itu teman-teman silahkan dibuat satu buah rectangle Disini rectangle nya kita bisa dipilih insert Terus dipilih juga ada rectangle ya Rectangle Kita gambar saja Seperti ini Setelah itu outline nya kita buang Oke No outline saja Setelah dibuat no outline teman-teman Sekarang kita buat untuk fill nya Kita buat gradasi ya Disini ada gradient Terus dipilih ada more gradient Otomatis nanti ada save di bagian sebelah kanan Seperti ini dan kita bisa dipilih gradient nya Ini adalah gradient secara default dari powerpoint Nanti kita akan di edit lagi ya Untuk warna yang lebih custom Oke teman-teman di bagian sebelah kanan Disini dibuang saja ya Untuk bagian gradient stop nya Seperti itu Bagian yang sebelah kiri Yang ini kita ubah warnanya menjadi hijau Pilih di bagian color Terus ada more color Disini teman-teman hijau nya Bisa disesuaikan untuk seleranya Tapi di contoh Saya menggunakan warna hijau dengan kode Untuk mendapatkan file Silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi Setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog Cari tombol download biasanya paling bawah Ketika di klik nanti akan langsung dibawa ke google drive Silahkan di download dan selamat Anda bisa mendapatkan file Desainnya secara gratis Tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya Terima kasih 003946 Sekali lagi 003946 Oke kalau sudah Ini warna hijau yang kita gunakan Kita oke dulu Sekarang di bagian sebelah kanan disini juga sama Kita sebentar Pilih dulu Terus pilih more color ya Seperti yang tadi Dan pada kodenya disini Dimasukkan Teman-teman boleh diketik ya Diketik manual juga bisa Yaitu 015E70 ya Sekali lagi teman-teman 015E70 Kalau sudah Tekan oke dulu Oke disini Untuk Gradasinya sudah jadi Teman-teman Ini masih bisa di custom nanti ya Untuk customnya disesuaikan dengan aset yang akan kita Masukkan Seperti itu Ini di skip dulu Sekarang kita masukkan asetnya Sedikit informasi Teman-teman Bahwa yang akan kita Gunakan disini Yaitu aset dari file SPG Sebenarnya kita sudah dibuat Di Illustrator ya Tapi Supaya bisa lebih dipakai Lebih bermanfaat Kita coba Dipindahkan platformnya Yaitu di powerpoint Tapi tetap Untuk Desainnya Masih dalam bentuk factor ya Nanti kita akan jelaskan Kita tidak dibuat dari awal Soalnya akan lama sekarang Oke kita insert saja Untuk asetnya Teman-teman This device Setelah itu Kita pastikan ya Oh maaf Maksud saya dicari Untuk asetnya Disini Asetnya sudah dibuat Teman-teman Jadi tinggal dimasukkan saja Nanti teman-teman Tidak bisa cemas Karena file-nya kita akan bagikan ya Untuk file powerpointnya Kita pilih insert saja Oke Nah ini adalah aset-asetnya Akan kita gunakan Jadi disini Kita grup dulu Kita simpan dulu Ada frame Ada awan Juga ada beberapa Insya Allah Nanti ke depannya Kita juga akan buat Untuk Versi pembuatan Dari awal ya Maksudnya Versi pembuatan Dari Illustrator ya Pembuatan dari Factor Illustrator sendiri Sementara ini kita buat dulu Di powerpoint Supaya bisa lebih bermanfaat Oke Sekarang kita Tinggal dipasang-pasangkan saja Teman-teman Yang ini dulu Ya ini untuk Patternnya Oke ini sudah Tapi nanti Kalau misalkan teman-teman Ini lebih Tinggi lagi Ini bisa diatur ya Bisa dilihat ya Untuk Gradasinya Seperti itu Oke Kita masukkan dulu Teman-teman Ini sudah Untuk Gradientnya Kalau Ingin lebih mudah Supaya Bisa di tengah Teman-teman bisa menggunakan Format Terus ada Line Dan ada Allegiant Center Juga ada Allegiant Middle Yaitu otomatis akan di tengah Setelah itu Teman-teman silahkan Dimasukkan Di sini Ada di bawah ya Ini dinaikkan ke atas Klik kanan Bring to Front Oke Ini satu Sudah Bisa menggunakan Seperti yang tadi Yaitu Format Lalu ada Allegiant Center Lalu ada Allegiant Bottom Berarti ya Oke Atau bottom Seperti itu Ini untuk Prem Nanti Ini untuk Sell Media Kita block dulu Semuanya Teman-teman Kita Pindahkan ke bagian atas Bring to Front Terus Ini Kita simpan Di sebelah kiri Selanjutnya Ini untuk Bayangan ya Ini untuk Bayangan di Belakang Tinggal kita Di drag Saja Seperti yang tadi Kita bisa Pilih format Terus ada Align Ada Allegiant Bottom Itu untuk Bagian belakang Ini untuk Lenteranya Teman-teman Kita simpan Saja di atas Seperti ini Oke Selanjutnya Ini adalah Bintang ya Untuk Bintangnya Tinggal kita Drag Saja Disamakan dulu Ukurannya Terus Kita Pilih Disini ada Format Lalu ada Allegiant Top Kalau ini Supaya pas Di atas Setelah itu Disini Untuk bagian Cahayanya Teman-teman Bisa diperhatikan Ini ada Dua Cahayanya Yang Di sebelah kiri Adalah Factor Yang sebelah Kanan Ini adalah PNG Kenapa Dibuat Seperti itu Karena Di dalam Pembuatan PNG Itu akan Lebih cerah Daripada Di dalam Pembuatan Factor Mengapa Demikian Karena Ada Style Dari Yang Tidak Bisa Digunakan Di Format SPG Seperti Color Drag Seperti DG Color Atau Screen Itu Ketika Diekspor Di Powerpoint Jadi Tidak Bisa Maka Saya Diekspor Menjadi PNG Seperti Itu Oke Jadi Kita Gunakan Warna Yang Lebih Cerah Saja Teman Teman Yang Ini Oke Kita Drag Itu Ada Di Bagian Bawah Disini Mengapit Seperti Itu Tinggal Diturunkan Maksud Saya Dikebelakang Kan Untuk Style Teman Teman Sebentar Kita Paskan Dulu Untuk Cahayanya Disini Ada Format Terus Ada Pilih Send Back Oke Oke Beberapa Kali Send To Backward Atau Teman Teman Juga Bisa Menggunakan Picture Pan Oke Nanti Akan Lebih Mudah Teman Teman Disini Bisa Select Pan Bukan Picture Pan Kita Klik Saja Ini adalah Urutannya Teman Teman Jadi Kita Pilih Dulu Yang Paling Depan Itu Yang Terklik Ini Bisa Di Kebelakang Ini Tinggal Tarik Saja Kebelakang Seperti Itu Ini Kalau Paling Bawah Berarti Jadi Menghilang Karena Di Belakang Background Oke Dan Ini Pun Sama Untuk Memindahkan Bagian Yang Ini Berarti Kita Di Kebelakang Saja Oke Bisa Dilihat Teman Teman Itu Menggunakan Select Pan Lebih Mudah Setelah Itu Kita Buat Satu Buah Prem Disini Ini adalah Prem Yang Digunakan Untuk Model Caranya Teman Teman Kita Zoom Dulu Sedikit Info Karena Ini Adalah Factor Jadi Kalau Di Perbesarpun Ini Tidak Akan Blur Begitupun File Yang Lain Kecuali Yang Dibuat Menjadi PNG Jadi Teman Teman Bisa Diatur Untuk Besarnya Jika Membutuhkan Resolusi Besar Kanvas Juga Harus Besar Oke Yang Ini Tinggal Di Group Saja Group Lalu Ada Ungroup Ini Ada Notif Teman Teman Maksudnya Apakah Kamu Ingin Meng-control Iya Saja Atau Yes Bisa Dilihat Ini Warnanya Menjadi Lebih Jelas Untuk Bagian Bayangannya Ini Tinggal Kita Ungroup Oke Ada Beberapa Teman Teman Ini Untuk Bagian Bayangannya Jadi Nanti Ketika Men-settingnya Teman Teman Langkah Baiknya Disimpan Dulu Di Pinggir Supaya Tidak Mengganggu Objek Yang Lain Saya Dicontohkan Saja Teman Teman Sebentar Kita Pindahkan Dulu Objek Yang Lain Ya Supaya Lebih Mudah Oke Cara Mengganti Atau Memasukkan Modelnya Teman Teman Ini Bisa Di Zoom Dulu Kita Close Dulu Caranya Ini Kita Geser Ke Sebelah Kanan Tentu Dengan Menekan Sip Ya Teman Teman Jangan Sampai Urutannya Itu Berubah Jadi Seperti Yang Tadi Tekan Sip Seperti Itu Jangan Menekan Alt Ya Sekali Lagi Ditekan Sip Saja Disini Yang Kita Ambil Adalah Warna Yang Hijak Warna Yang Putih Warna Yang Putih Ini Kita Dimasukkan Untuk Modelnya Caranya Tinggal Diklik Saja Bagian Warna Putih Terus Kita Buat Format Ada Save Terus Ada Picture Ada Prom Pile Setelah Itu Silahkan Teman Teman Dimana Disimpan Untuk Modelnya Kebetulan Disini Saya Menyimpan Model Di Folder Saya Ini Adalah Modelnya Tapi Perlu Diingat Disini Ada Distorsi Gambarnya Jadi Kita Crop Saja Teman Teman Langsung Di Bagian Format Sebelah Kanan Terus Ada Bagian Crop Kayak Disini Ada Crop Dan Kita Turunkan Gambarnya Sampai Gambar Itu Seperti Bentuk Semula Atau Seperti Bentuk Pada Asalnya Jangan Sampai Gambarnya Jadi Distorsi Seperti Itu Ya Oke Seperti Ini Kira-kira Gambarnya Sudah Tidak Distorsi Selanjutnya Tinggal Diseleksi Saja Teman Teman Semuanya Ya Disini Diseleksi Di Blok 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 Seperti Itu Sebentar Kita Blok Dulu Terus Kita Pilih Ada Format Ada Line Kita Pilih Line Center Oke Ini Si Modalnya Sudah Ada Di Tengah Kita Group Dulu Oke Sekarang Tinggal Kita Di Perbesar Oke Teman Teman Kita Urutkan Saja Disini Supaya Si objek Itu Ada Di Belakang Masjid Caranya Kita Pilih Ada Di Format Lagi Lalu Ada Select Pen Ini Kita Turunkan Beberapa Hingga Si Gambarnya Itu Memang Ada Di Belakang Atau Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Oke Sebentar Harusnya Ini Disini Terus Bagian Yang Bayangan Itu Disini Oke Tinggal Diatur Saja Berarti Bagian Yang Gambar Yang Ini Masih Harus Di Bawah Satu Lagi Seperti Itu Terus Bagian Yang Bayangan Ini Ada Di Paling Belakang Oke Tidak Terlalu Belakang Sebentar Yang Ini Kita Turunkan Ke Bawah Harusnya Berarti Bagian Yang Ini Berarti Yang Grafik 19 Harusnya Oke Seperti Itu Terus Ada Bagian Yang Belakang Foto Yang Ini Itu Ada Di Atas Model Oke Seperti Ini Ini Untuk Gambarnya Dan Juga Untuk Model Selanjutnya Kita Buat Deskripsi Teman Teman Disini Untuk Deskripsinya Kita Buat Saja Menggunakan Insert Lalu Ada Shape Lalu Ada Textbox Di Textbox Ini Tinggal Kita Gambar Saja Dimasukkan Disini Saya Tuliskan Ramadhan Kita Perbesar Dulu Oke Menggunakan Kontrol Kurung Kurawal Kanan Untuk Ramadhan Disini Saya Gunakan Pondnya Dari Paci Pico Dari Google Pond Oke Untuk Tulisannya Ramadhan Kita Perkecil Dulu Oke Setelah itu Kita Buat Warnanya Menjadi Warna Emas Teman Teman Itu Hampir Sama Seperti Yang Tadi Membuat Gradasi Hanya Ada Di Text Option Bagian Text Option Disini Ada Gradient Fill Terus Kita Ganti Disini Warnanya Warna Emas Warna Emas Teman Teman Bisa Dimulai Dari Warna Kuning Seperti Ini Terus Dipilih Biasanya Warna Kuning Itu Dengan Warna Coklat Oke Warna Coklat Ini Untuk Warna Emas Saya Lebih Suka Warna Kuning Itu Lebih Mendekati Warna Putih Oke Nanti Teman Teman Bisa Disesuaikan Saja Untuk Warnanya Ini Tinggal Diklik Saja Caranya Teman Teman Disilangkan Yang Warna Putih Ini Juga Ditambah Diklik Seperti Itu Terus Kita Silangkan Seperti Ini Oke Ini Untuk Tambahnya Iya Seperti Itu Bisa Dilihat Teman Teman Untuk Warna Emas Sudah Ada Pada Tulisan Kalau Misalkan Ingin Terlalu Terang Teman 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 Bisa Dikurangi Saja Itu Lebih Sesuai Selera Saja Teman Teman Selanjutnya Disini Disini Masih Ada Direction Pada Bagian Direction Disini Yaitu Warnanya Apakah Mau Seperti Ini Dan Lain Lain Bisa Dicoba Oleh Teman Teman Selanjutnya Disini Ada Tipe Apakah Radial Radial Melingkar Disini Tulisan Tidak Terlihat Atau Ritangular Silahkan Kita Buat Satu Buah Efek Dengan Shadow Disini Ada Shadow Terus Bisa Dipilih Ada Drop Shadow Ini Jadi Warnanya Lebih Tegas Karena Di Belakang Ada Drop Shadow Seperti Itu Selanjutnya Kita Buat Di Bawah Disini Duplikat Saja Teman Teman Dan Ditulis Disini Ada Big Cell Tulisannya Kita Ganti Saja Menjadi Calibri Juga Boleh Kalibri Yang Ball Tulisannya Seperti Ini Saja Kita Ganti Menjadi Warna Putih Oke Ini Untuk Tulisan Big Cell Harusnya Calibri Body Yang Ball Oke Jadi Ramadhan Big Cell Kalau Mau Menggunakan Dagang Untuk Dagang Atau Untuk Penjualan Ini Bisa Menggunakan Kata Kata Seperti Ini Kalau Tidak Pun Tidak Apa Selanjutnya Tinggal Kita Tambahkan Saja Disini Di Drag Sambil Menekan Control Teman Teman Dan Diganti Sini Saya Hapus Saja Supaya Lebih Cepat Saya Ganti Disini Tulisannya Ada All Product Up To 50% Oke Kita Perbesar Dulu Ini Adalah Bagian Dari Tulisan Promo Saja Jika Teman Bergelut Di Bidang Dagang Ini Untuk Sekedar Promosi Oke Simpan Saja Dulu Selanjutnya Kita Tambahkan Disini Oke Beli Sekarang Ada Insert Ada Shape Terus Ada Retangular Kita Drag Seperti Ini Ya Seperti Itu Kita Ganti Menjadi Warna Putih Filenya Putih Untuk Outline Dihilangkan Saja Oke Seperti Itu Setelah Itu Tinggal Ditambahkan Disini Klik Kanan Lalu Ada Edit Text Tambah Disini Beli Sekarang Disini Belum Kelihatan Ya Teman Tulisannya Warna Putih Kita Ganti Saja Menjadi Warna Hijau Atau Menjadi Warna Mas Juga Boleh Seperti Yang Tadi Beli Sekarang Oke Itu Untuk Desain Pertama Dan Prem Pertama Teman Teman Bisa Melakukan Hal Hal Yang Lainnya Dengan Prem Yang Saya Sediakan Begitupun Dengan Yang Lainnya Jadi Tinggal Dibuat Saja Kalau Nanti Ini Kan Bolong Ini Adalah Belakangnya Itu Kosong Jadi Teman Teman Nanti Kalau Memutuk Yang Bebas Seperti Ini Tinggal Menggunakan Objek Saja Disini Ada Shape Terus Dipilih Bentuk Yang Mendekati Misalkan Saya Menggunakan Lingkaran Bentuk Oval Disini Oke Seperti Itu Ini Lumayan Mendekati Bentuk Bentuk Oval Terus Kita Ganti Menjadi Warna Putih Untuk Fill Dan Outline Dihilangkan Dulu Setelah Itu Teman Teman Silahkan Di Custom Untuk Bagian Oval Caranya Ada Edit Shape Terus Ada Edit Point Ini Tinggal Dibentuk Saja Ini Bisa Di Perbesar Seperti Itu Dan Ini Bisa Ditambah Klik Kanan Ada Add Point Tambahkan Oke Ini Juga Sama Klik Kanan Add Point Tambahkan Oke Iya Seperti Itu Ini Dikurangi Setelah Itu Teman Teman Tinggal Kebawahkan Bring to Back Nah Maka Bagian yang putih Ini Yang akan Diganti Seperti Yang tadi Saya Contohkan Di dalam Memasukkan Foto Begitupun Dengan Objek Atau Frame Yang Lain Oke Itu Dulu Teman Teman Untuk Tutorial Kali Ini Mungkin Ini Bisa Bermanfaat Mudah-mudahan Silahkan Di Download Jangan Lupa Di Subscribe Dulu Ya Dan Silahkan Digunakan Filenya Terima Kasih Mohon Maaf Bila Ada Gambar Yang Tidak Sama Atau Ada File Atau Bahkan Ada Layangka Yang Tertinggal Kalau Tidak Mengerti Boleh Di Comment Kita Sama Belajar Salam Belajar Indonesia Channel Terima